Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah atau KPPOD menemukan adanya 347 perda bermasalah dari total 1.009 perda yang dikaji. Perda-perda bermasalah tersebut dinilai menjadi penghambat investasi. Menurut KPPOD, sebanyak 347 perda bermasalah berada di ruang lingkup ketenaga kerjaan, pajak, dan restribusi serta perizinan. Perda-perda tersebut tumpang tindih dengan regulasi di tingkat pusat, peraturan pemerintah, permen, maupun benturan dengan regulasi sektoral. Banyaknya perda bermasalah dinilai karena tidak adanya tools dari pemerintah pusat ke daerah soal bagaimana menyusun sebuah regulasi perda yang baik. Tools itu nantinya bisa menjadi referensi bagi setiap pemerintah daerah untuk menyusun rancangan perda. Dari 347 yang kita temukan bermasalah itu karena mengkaji 1.109 perda, dan perda-perda ini adalah perda-perda yang terkait dengan bidang ekonomi di daerah. Kita bisa sebutkan perda ketenaga kerjaan, perda pacar retribusi, kemudian terkait dengan perda perizinan. Dan ada beberapa perda lain yang menurut kita berdampak, misalnya perda KTR, kawasan tambah rokok, kemudian perda minol, dan perda pertambangan. Yang kita lihat dari sisi akar persoalan memang pertama di level pemerintah pusat dan juga persoalan di pemerintah daerah. Dan untuk mengatasi persoalan ini, pertama kita mendukung apa yang sementara ini digadangkan oleh pemerintah pusat terkait dengan Omnibus Law.